Intro Ya halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya di Youtube channel Anugrah Sports Ya yang pastinya di Youtube channel ini saya mau liatin ke teman-teman untuk Perlengkapan badminton yang original dan pasti keren-keren Nah teman-teman pada video ini sesuai janji saya Saya bakal liatin untuk apparel lain selain sepatu Kemarin kan udah saya review sepatu special edition 55 tahun anniversary Victor Nah selain sepatu dia ada tas, ada wristband, ada handuk juga dan lain-lain Ada raketnya tapi belum ya raketnya belum datang Nah ini yang mau saya liatin banyak yang request ke saya kok diliatin dong tasnya Kalau fotonya mungkin banyak beredar ya di Instagram Victor Di banyak media sosial juga udah banyak yang post ya Tapi kan mungkin masih banyak yang belum tau untuk gimana sih sepatunya ya Nah ini saya mau liatin kita sekalian unboxing tasnya Sebenernya saya udah bukain kemarin Saya foto untuk kemarin di Instagram Dia ada dua model teman-teman Satunya backpack compact, satunya yang panjang Ini tas yang dipakai Hendra dan Ahsan Final because a year ago they lost to Fikri and Mulana Another Indonesian pair in the final It's the first final of the year And what an incredible record these two players have Three time world champions Tai Suying juga pake ini past all England Pas all England mereka pake ini Nah kalau sama mereka namanya ada di tulisin memang ya Nih ya teman-teman ya Warnanya cakep nih teman-teman bisa liat nih Bahannya juga bagus ini bahannya kayak sintetik leather gitu ya Yang ininya terus di combine sama bahan kayak gini Nah ini di depan juga bukan hanya hiasan Jadi dua ini Ini kompartemen juga Ini untuk naruk seperti kunci dan lain-lain Mungkin yang kecil-kecil bisa masuk sini ya Nih Disini ada tulisannya Victor 55 tahun Ini detailnya Nih ya Bisa diliat nih 55 tahun Terus ke cara Ini untuk cara bawanya dia satu tipe ya Jinjing Jadi ini yang banyak dipake pro badminton terakhir ini ya kayak gini Jinjing Jadi dia pakenya cuma di jinjing Jadi kita tinggal gini aja Nggak ribet-ribet Pake diransil kayak apa Kalau misalnya taruh di mobil atau di Tinggal angkat gini aja ya Kalau latihan jadi Nggak tumpah-tumpah Nah karena dia juga buka resletingnya dari sini semua Nah kembali lagi ya Nih temen-temen ya Untuk belakangnya Ini juga Synthetic leather Jadi ada tulisan Victor gini panjang Wah cakep juga kan Nih ya Jadi dia memang Warnanya untuk 55 tahun ini navy Jadi didominasi navy navy dan emas Nah Ini disininya ada Tek-teknya Ada hologram Temen-temen bisa lihat Kalau di Anugra Sports Sebenernya Udah nggak usah khawatir Karena pasti original Kita distributor resmi Victor Indonesia Kalian bisa cek juga di website itu ada Nah Temen-temen dalemnya gimana kok Nih ya Oh luarnya dulu ya Ini Ini juga bisa jadi tempat Untuk naruh barang ya Untuk mungkin yang nggak besar-besar Kalian bisa masuk sini Sebenernya rakyat aja bisa masuk sini Cuma ini bukan tempatnya rakyat ya Yang disini nih Ini dalemnya Terus Temen-temen saya lihatin juga Ini untuk pegangan-pegangannya Dia ini kelihatan premium Karena ini kulit Ini baru pertama kali Saya lihat tas badminton Yang kayak gini Ya Build quality-nya Menurut saya dengan harga yang ditawarkan Harganya ini Untuk yang ini Tunggu saya lihatin ya Ini 1.188.000 Untuk sekarang ya Barang sangat terbatas Kita order lagi Udah nggak ada Jadi masuk Terbatas banget ya Nih Bahan ininya juga beda ya Bagus ya Oh ini bisa dipanjang Pendekkan temen-temen ternyata Untuk pegangannya ini Tapi dilindungi sama ini Biarkan begini ya Karena ini barang dagangan ya Nih ada plastiknya Jadi kalau kalian mau Oh Kemepetan kok Sama ini Kita kan analenang kayak gini Kepengen yang agak Panjang ya Nggak mepet-mepet gini ya Pengen Agak bawah Ini bisa di Adjust disini Ini karena ada Ini ya Untuk adjustnya Kanan-kiri ada Nah jangan khawatir Dengan harga Nggak sampai 1 juta setengah Ini bahkan nggak sampai 1,2 juta Kalian bisa dapet tas Seperti yang Kalau kalian lihat di Pertandingan besar Atlet-atlet udah pakai ini Ya kalau besar Udah pasti ya Cuman Menurut saya tidak terlalu besar Yang kayak 3 sub itu ya Kalau temen-temen Nggak suka terlalu besar Ini cocok juga ya Nih Untuk dimensinya Wah gede tuh Ini Untuk barang-barang Jadi kayak Kaos ganti Kalian bisa taruh disini Untuk sepatu tempatnya beda Jadi nanti saya lihatin Ini untuk kaos ganti Shuttlecock Misalnya Nah kok misalnya Kok kompartemennya kurang Boleh Dikasih lagi Kompartemen tambahan Sama Victor Jadi ini bisa dibuat Kayak gini loh Ini gunanya Nah ini bisa dibagi Dua kompartemen Misalnya Oh saya mau pisahkan Minum saya dengan baju saya Misalnya kayak gitu ya Bisa kita pisahkan Ini dikasih kayak gituan ya Dan ini gede teman-teman Biasanya kan Biasanya kan agak kecil ya Ini bisa Kita lihat Ini gede ini Untuk dimensinya Segini nih loh Gede ya Teman-teman bisa Lihat ini Besar Cukup kalau Barang-barang kalian Bahannya kelihatan premium banget Kalian bisa lihat lah Ini Saya tunjukin ya Ini dimensinya Kalau Dari jahitan yang ini Ke jahitan yang ini Gede jadi Kalau bawahnya Teman-teman saya lihatin Segini loh Ya cukup Nah kok tempat sepatunya dimana Ini ada dikasih tempat sepatu Jadi ini Kalian masukkan bisa sepatu disini Supaya gak gabung dengan Barang-barang lainnya Misalnya kalian takut kotor Ya Kalian tetap Orangnya Oh gak Meskipun pisah Saya mau tetap dikresekin ya Boleh dikresekin dulu Baru masuk sini ya Ini kompartemen khusus Disediakan untuk Raket Ya yang paling ujung nih Nah raket ini bisa masuk Menurut saya bisa masuk 6 Tapi kalau atlet kan pasti sepuluhan ya Kalau mereka bisa masuk Harusnya kita juga masuk Cuma ya pasti agak sempit-sempitan Kalau kalian Gak mau sempit-sempitan Ya diisi Sesuai aja Ya 4 sampai 6 itu mungkin Gak terlalu sempit Di dalam sini Tapi ini memang gede Terus dia Thermo modelnya ya Nih Thermo Saya liatin Ini untuk detail-detailnya Ini pegang Yang tadi saya bilang Semuanya Birunya itu biru mengkilap Nah teman-teman Sebelum kita lanjut ke Yang model Rachel Ya kan Saya mau liatin juga Untuk barang-barang lainnya Sebenernya Ini ada wristband juga Ini dijual juga Terpisah ya Secara terpisah Wristband 55 tahun Anniversary Victor Ini banyak yang order Sudah sedikit Tinggal ini aja Terus handuk Ini juga ada yang putih Ada yang biru tua Ini sisa satu Putih aja Pas video ini dibuat ya Tapi saya pengen tunjukin aja Biru tuanya udah habis Yang udah order lagi Gak ada Nah ini mungkin Untuk tas yang Satu ini Yang model Jinjing Udah selesai Kita liatkan Saya bakal liatkan Yang satunya lagi Yang model Ransel Nah saya berharap Saya buat Dengan buat video Kayak gini Bukan apa teman-teman Supaya teman-teman Yang mau beli Terbantu Misalnya Oh saya gak ada Kalau liat fotonya Kan kadang-kadang Kurang Kurangnya apa Gini ya teman-teman Kalau ini kan bisa Kalian liat videonya Saya tunjukin Dalamnya Saya jelaskan Bahannya juga Jadi teman-teman Udah tau Oh iya untuk dimensi Saya belum sebutkan Tadi ya Dimensinya ini 70 cm Dikali 20 cm Dikali 34 cm Itu Ada keterangannya Di sini ya Untuk dimensinya Kalau kalian Yang orang yang Hitung-hitungan Kadang-kadang Kayak gitu ya Selesai Ini saya tunjukkan lagi Yang modelnya Backpack Atau Ransel Nah ini juga Bukan Ransel yang biasa Jadi harganya pun Lumayan teman-teman Ini harganya 1.080.000 Kalau yang tadi kan 1.188.000 Yang jinjing Kalau yang ini 1.080.000 Nah Kok Ransel sejudai Sebagus apa Saya liatin Ini Ransel Selama ini Yang saya liat Paling bagus Yang maksudnya Yang compact kecil Gini ya Saya liatin Bahan depannya Dia sintetik Leather Jadi memang keliatannya Mewah Nih Dicampur bahan-bahannya Terus untuk dimensi Langsung aja Lihat ini Ini kodenya ya Teman-teman ya BR901255B Karena ini 55 tahun Nih Dimensinya 30 x 20 cm X 55 cm Nih ada semua di sini Nih 55 tahun Ini ada hologram Yang biasa lah Nah teman-teman Untuk Tasnya ini Apalagi Untuk bahannya Disini ada tulisannya Polyester plus PU PU itu yang kayak gini ya Polyester yang model kayak gini Bahannya tebal Laku Apa bisa untuk racket Jadi bisa ya Untuk racket Ini memang Untuk badminton Jadi Di bagian sini Kompartemen utama Ini saya liatin Ini ada tempat Kalian taruh laptop Kalau kalian misalnya Berpergian Ataupun Pas kuliah Pas apa Pas kalian habis kerja Ya kan Males bawa tas Padminton yang besar Boleh Ini salah satu pilihan Ini bisa taruh laptop Ataupun buku Dan lain-lain ya Disini juga Barang-barang lain Nah ini yang keluar disini Ini tempatnya Sepatu Tapi masuknya bukan dari atas Ini masuknya dari bawah Nah tujuannya Supaya tidak gabung Dengan barang-barang yang lainnya Misalnya kalian bawa bekal Bawa kaos Ganti kan Males kalau gabung sepatu Atau apalagi kalau Misalnya males bawa kresek Dan lain-lain Terus disini Dikasih kompartemen lagi Ini jadi Ini kompartemen Untuk taruh Barang-barang juga Terserah aja barangnya apa ya Di bagian depan Lengkap Ya ini kompartemen Terus disini Kompartemen lagi Teman-teman Ini kompartemen Untuk kalian taruh Barang-barang kecil Kunci dan lain-lain Bisa taruh disini Dompet ya Nah Teman-teman Untuk Kanan kirinya Juga ada tempat Kalian untuk taruh Ini cukup dalem Dalemnya Disininya jadi ada Tempat taruh Terus di bagian sini Juga ada Jadi kanan-kiri Tapi bahannya sih Yang Outstanding menurut saya Disini ada tulisan 55 Terus bawahnya Bukanya gimana Gini Jadi untuk tempat sepatu Bisa masuk Ini tempat sepatu ya Masuknya nanti keluarnya Di tempat ini Ini Sematu Nah kok Racketnya ditaruh dimana Untuk racket Disediakan kompartemen khusus Memang dia Gak dibukain Sampai sini Ini kan dibuka Sampai sini aja Untuk resletingnya Sampai atasnya aja Karena supaya racketnya Gak Gak butuh juga Kita Sampai goyang-goyang Takut goyang-goyang Jadi atasnya ini Dikasih gini juga Nanti gagang racket Ditaruh sini Tunggu saya contohkan Ini saya sudah bawa Contoh racket Jadi Gimana sih Cara Naruhnya Tinggal masukkan gini Tapi kalau bisa Bawa yang ada senarnya Jangan kayak gini Ini contoh Sebagai contoh Kalau gak ada senarnya Kalau pas Bawa untuk nyenarin Gak apa-apa Kalau untuk main Kalau kelupaan Nah ini Jadi ditaruh gini Terus atasnya Bisa kita Tutup gini Jadi Gampang Terus di Bagian sini Ya teman-teman Bagian Kompartemen utama Ini juga dikasih Untuk Ngeklikkan gini Misalnya isinya banyak Ya kan Dan ini bisa Di adjust lagi Untuk besarnya Wah dan bahan ini Besi Gak kaleng-kaleng Ini bukan Ini besi Bisa kedengeran Yang itu besi Cuma ininya tetap plastik Jadi memang Premium banget Untuk teman-teman yang suka Oh iya Ini belum tak tahu Bagus tau Jadi ya Kalau mau compact Kalau menurut saya Bawa sepeda motor Kalau kita mau cepat-cepat Terus mau dari mana Kemana Gak kepengen kelihatan Kalau Lagi bulu tangkis Boleh Bawa kayak gini Ini kan Terus ini bisa di adjust Lagi nih Di adjust Kalian mau gimana Nah Wah Cakep loh Tasnya Mengkilap-kilap Teman-teman Untuk link Tasnya Nanti saya taruh di bawah Untuk link Wraithband Nanti kalian bisa cari Sendiri di Tokopedia Shopee kita Ada Tapi untuk Video ini kan Saya Utamanya Lihatin tasnya Jadi Nanti backpack Kita taruh link Tokopedia Shopee Dan yang tadi Jinjing untuk Tokopedia Shopee Saya taruh linknya di bawah Kalau teman-teman Misalnya berminat Bisa beli di Kita Di Anugerah Sports Stok terbatas Ya teman-teman Nah Jangan khawatir Kalau beli di Anugerah Sports Sudah pasti 100% Original Karena kita merupakan Distributor Resmi Victor Indonesia Kalian bisa cek juga Di website Resmi Victor Indonesia Cek ada Distributor Di Malang Kita Anugerah Sports Nah teman-teman Misalnya Oh kok Saya gak punya Tokopedia Shopee Bisa Wraithband Saya langsung Atau langgaran-langgaran Yang udah biasa Wraithband Wraithband Saya langsung Di nomor biasanya 085 755 04x69 Nanti saya kasih Format pemesanan Totalan Bisa transfer Rekening hanya atas nama Jakob Santoso Kalau tidak Jakob Santoso Tidak usah di transfer Karena Banyak penipuan Hati-hati juga Saya Saran juga Untuk teman-teman Belilah produk yang original Pasti puas Daripada Yang palsu Jelek Gak bagus Nah teman-teman Mungkin Sekian Video kali ini Kalau teman-teman Gak suka Misalnya atas Dua yang saya review Oh kok Misalnya terlalu mahal Kok Terlalu Gak suka Victor Mau Yonek Terlalu besar Mau yang agak kecil Kita banyak kok Pilihan teman-teman Yang lain Ini Kayak gini 700 ribuan Ada Ini juga 700 lebih Ya Banyak Jadi model-modelnya Gak cuma ini-ini aja Yonek kita juga punya Teman-teman Kalau mau lihat Ataupun Mau beli Peralatan badminton Bisa langsung Ingat Anugerah Sports Yang original Nah mungkin Sekian teman-teman Video kali ini Terima kasih banyak Yang udah nonton Semoga Membantu teman-teman Yang Kepengen beli tas ini Jadi kita udah tau nih Kira-kira Dalamnya gimana Jangan lupa Like video ini Subscribe Dan share Siapa tau teman kalian Juga butuh Kayak gini Terima kasih Sampai jumpa